Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Belajar Fisika bareng Pak Hafid Untuk kali ini saya akan membahas materi Untuk siswa kelas 11 tingkat SMA atau MA Madrasah Aliyah Nah, sekarang kita akan membahas materi atau konsep tentang fluida Di dalam fisika, fluida itu dibagi menjadi dua Ada fluida statis Ada fluida dinamis Kalau fluida statis itu fluida yang diam Kalau dinamis nanti fluidanya itu bergerak Nah, contoh fluida yang diam itu misalnya Air di dalam ember Atau air di dalam gelas Kalau fluida dinamis Misalnya ada air yang mengalir Melewati kran ketika kita sedang ambil wudu Atau ketika kita sedang mencuci sepeda motor Air itu mengalir melalui selang Nah, seperti itu Untuk kesempatan kali ini Kita akan membahas fluida yang dinamis Nanti di video berikutnya Saya akan membahas fluida statis ini Nah, sekarang Kita masuk ke pengertian dulu Apa sih itu fluida? Fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir Nah, zat itu ada tiga Ada padat, cair, kemudian gas Nah, yang dapat mengalir adalah apa? Yang dapat mengalir adalah cair dan gas Nah, nanti kita berbicara fluidanya Di sini fluida dinamis Kemudian fluida sendiri zat yang dapat mengalir Zat yang dapat mengalir ada dua Ada cair dan gas Nah, yang pertama Konsep fluida dinamis Ada yang namanya debit Debit itu merupakan banyaknya zat yang mengalir Tiap satuan waktu Nah, debit itu disimpulkan dengan Ki, bisa Ki itu tadi sendiri adalah Banyaknya zat yang mengalir Tiap satuan waktu Berarti debit bisa saya simpulkan V per T V itu volume T itu satuan waktu Satuannya sekon gitu ya Atau debit itu bisa juga adalah Luas penampang Dikalikan kecepatan zat alu Berarti ada dua persamaan Dalam kita menentukan debit Ada yang memakai V per T Kita juga bisa memakai A kali V Nah, Ki itu adalah debit V itu volume V besar ya T kecil adalah waktu Volume kita tahu Satuannya meter per sekon Waktu itu sekon Jadi debit V per T Berarti satuannya adalah Meter pangkat tiga per sekon Nah, A itu adalah Luas penampang Satuannya adalah meter pangkat dua V kecil Adalah kecepatan Kecepatan zat yang mengalir itu ya Satuannya adalah meter per sekon Nah, sekarang disini ada dua V Hati-hati ya Ada dua V Kalau V besar saya menuliskannya nanti seperti ini Kalau V kecil nanti ada kelewongnya ini Ya, hati-hati Antara V besar dengan V kecil Kalau V besar volume Kalau V kecil itu kecepatan Nah, debit itu sama di semua titik Sama di semua titik Debitnya itu Sama di setiap titik Setiap titik apa? Setiap titik zat yang mengalir itu Nah, contohnya begini Kita masuk ke konsep kontinuitas Kontinuitas Nah, misal 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 Ada Dua buah selang Yang satu besar Yang satu kecil Kemudian dia disambung Seperti ini Dia berada di dalam Di pada satu bidang datar Nah, diselang ini Berarti di bagian yang besar Dia punya luas penampang ini A1 Disini dia punya luas penampang A2 Berarti disini Ada zat yang mengalir itu V1 Disini V2 Nah, dari pengertian ini Debit itu sama di setiap titik Berarti debit di titik nomor 1 ini Dengan debit di titik 2 ini Itu nilainya sama Ya Ketika A-nya besar V-nya ini nanti Bernilai kecil Ketika A-nya kecil Nanti V-nya ini besar Seperti kita sedang Ini Sedang Seperti kita sedang Mencuci motor Ketika kita pakai selang Kemudian selang itu kita tutupi Berarti pancaran air itu akan semakin keras Atau semakin kencang Sehingga nilai V-nya ini besar Ketika A-nya kecil berarti V-nya besar Ketika kita buka tangan kita Yang tadi pas menutupi itu Berarti aliran airnya menjadi lambat Nah, V-nya ini kecil Nah, sehingga Sehingga kita bisa menuliskan bahwa Ki 1 Itu sama dengan Ki 2 Debit di titik 1 sama dengan debit di titik 2 Berarti kita bisa menulis A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 Nah, ini yang dinamakan Dari prinsip kontinuitas Nah, sekarang acuannya Luas Luas sendiri itu apa sih? Dianggap Luas penampang itu sebagai luas lingkaran Nah, tentunya masih ingat Luas lingkaran pada saat kita di SD Adalah PR kuadrat Jari-jari ya Atau kalau nanti diketahui diameter Berarti 1 per 4 PD kuadrat Sehingga Persamaan kontinuitasnya Nanti bisa ditulis menjadi begini A1 V1 Sama dengan A2 V2 Kalau nanti di soal diketahui jari-jari Berarti bisa ditulis PR1 kuadrat V1 Sama dengan PR2 kuadrat V2 Nah, karena nilai Pi ini sama Di kedua ruas ini Berarti kita bisa mencung re Sehingga persamaannya menjadi R1 kuadrat V1 Sama dengan R2 kuadrat V2 Nah, kita sudah dapat persamaannya Kalau diketahui jari-jari Berarti kita nanti memakai yang ini Nah, sekarang kalau diketahui diameter Sama persis tentunya Berarti kita bisa mencari dari D1 kuadrat V1 Sama dengan D2 kuadrat V2 Sudah ketemu ternyata Nanti tergantung di soal Dia di soalnya pakai R Jari-jari atau pakai Dianeta Nah, begitu Untuk di video berikutnya Saya akan membahas tentang Prinsip dari Bernauli Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih